Saya berbicara untuk ketiga calon. Presiden Jokowi sempat mengomentari debaca pres terkesan terlalu banyak menampilkan aksi saling serang saja. Lantas Anies Baswedan mempertanyakan netralitas Jokowi terkait komentar yang disampaikannya. Kini Jokowi pun kembali membalas kritikan Anies Baswedan. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan Jokowi di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada selasa 9 Januari 2024. Ia menegaskan kritik dan komentar terkait debaca pres ditujukan untuk semua paslon. Jokowi menegaskan kritikan itu disampaikan demi adanya perbaikan ke depannya. Selain itu, Presiden berharap kritiknya bisa menjadi sarana intropeksi dan evaluasi untuk semua pihak. Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku terkejut mendengar Jokowi ikut mengomentari debat pil pres. Anies membanta soal pandangan Jokowi yang menilai perdebatan pada minggu 7 Januari malam tersebut disebut banyak menyerang pribadi capres lain. Gubernur DKI Jakarta ini menyebut hal yang dibahas adalah kebijakan yang dilakukan Menteri Pertahanan, bukan menyerang sosok Prabowo. Adapun pada Senin 8 Januari, Jokowi mengomentari pelaksanaan debat ketiga pil pres yang dilaksanakan pada minggu 7 Januari 2024. Menurut Jokowi, jalannya debat tersebut kurang menampilkan subtansi dan visi para capres. Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Oleh sebab itu, Presiden menyebut kemungkinan banyak orang kecewa dengan jalannya debat capres. Sehingga ia meminta agar debat pil pres selanjutnya diformat dengan lebih baik. Saya berbicara untuk ketiga calon, dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.